Halo Bro, di video ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya Sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana cara menghibur untuk leak merah Sekarang kita akan mengajarkan, memberikan sedikit tutorial bagaimana cara bermain keyboard untuk leak dari Garuda Wisnu saat idara tuayu mesoleh keluar Ini sangat khas sekali karena Garuda Wisnu sengaja menciptakan musik tersebut agar kami mempunyai ciri khas yang berbeda dari leak lainnya Oke, beginilah caranya Kita menggunakan efek seperti biasa, kita menggunakan efek Melted Coir Kita lihat di sini Ini adalah efeknya Melted Coir Ya, nah itu sudah kelihatan Nah, dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah membedakan right hand dan left hand seperti pelajaran yang sebelumnya Right hand untuk melodi Dan left hand untuk suara bass Nah, untuk musik dari Garuda Wisnu Untuk leak putih atau idarang daidara tuayu mesoleh Kita mulai dari note G, Rho, Lu, 4 Nah, kita gunakan ini ya Musiknya seperti ini Tanpa bass dulu Kita gunakan yang model clean Nah, itu Kalau kita tidak menggunakan bass Sekarang kita akan menggunakan bass Bassnya mengikuti saja ya Kita coba mainkan menggunakan left hand dan right hand Blur, blur, blur Itu adalah musik leak dari idara tuayu mesoleh dari Garuda Wisnu Lalu kita akan mencoba untuk bermain leak yang versi leak hitam Leak Anggara Puspa Itu seperti ini Kita menggunakan nomor 88 Ini adalah timpani Oke Kita coba suaranya seperti ini Hanya perlu diulang-ulang terus Sampai nanti kendangnya disenggak Sehingga kita menambahkan seperti lagu leak merah Kita coba Trak tak Dung tak Oke, kembali lagi Notnya cuma mudah Kita ulang-ulang Jirolupat 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 Nah, jadi itu adalah Lagu untuk Anggara Puspa Dan sekarang kita mencoba untuk lagu leak yang Sering kita gunakan diantara musik sebelum datangnya leak Anggara Puspa Di Garuda Wisnu ya Ini kita menggunakan efek Melted Choir Nomor 22 Ya Dimulai dari G Kita turun ke 6 G 6 5 3 5 6 1 Nadanya seperti ini Kita sekarang akan menggunakan bass Bassnya Nah, kita jadikan satu Left hand dan right hand Itu adalah musik yang kalem Musik yang kalem Kita sekarang menggunakan musik Betari Durga Ini juga temuan dari Garuda Wisnu Kita tidak bisa menggunakan left hand atau right hand Kita hanya dapat menggunakan right hand saja Dikarenakan musik ini sangat komplek Jadi kita harus pakai yang ini ya Begini Kita menggunakan musik Bob Disini musik Bob Efeknya Ya, kita gunakan nomor 1-1 Bunyinya seperti ini Bunyinya seperti ini Kita menggunakan ini ya Paket dua tangan Yang satu Yang satu seperti ini Yang kedua kita Nah, begitu saja Kita campurkan jadi satu Nah, nanti setelah disenggak Kita tambahkan efek brass Nomor 33 Ya, itu dia video saya Yang membahas tentang musik Leak dari Garuda Wisnu Nanti kita akan belajar Bagaimana cara bermain musik pendet Menggunakan flute atau suling Di video saya selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe Like atau komen Atau share video ini Kalian akan Menonton video-video kami selanjutnya Tentang bagaimana cara bermain keyboard Dengan ala Garuda Wisnu Sampai jumpa Setelah Okay